Para sahabat nabi kita memilih Sayyidina Ali Karamallahu Wajha Mengapa tidak memilih Abu Hurara, mengapa tidak memilih Abu Bakar, mengapa tidak memilih Abu-Abu yang lain Kita akan mulai dulu dengan alasan mengapa ada kuliah mengenal tokoh-tokoh tasawuf itu Dulu para ulama menyusun banyak kitab tentang para wali-wali Allah sepanjang sejarah Abu Nu'im Al-Isfahani misalnya menulis kalau saya tidak salah sekitar 20 jilid yang berisi hu-is-hunya para tokoh-tokoh sufi sepanjang sejarah Dia menamai bukunya Hiliyatul Awliya, hiasannya para wali-wali Allah Jadi sebuah ensiklopedi itu, dikumpulkan mulai sahabat-sahabat nabi sampai kepada para wali Allah Yang hidup kira-kira 200 tahun sepeninggal Rasulullah SAW Buku itu kisah para wali Allah itu sudah puluhan jilid jumlahnya Padahal belum dimasukkan juga para wali Allah yang hidup di zaman mutakhir ini Karena buku Hiliyatul Awliya itu ditulis kira-kira 100 tahun yang lampau Ada buku yang disebut Tobakot Sufi ya Generasi-generasi para sufi Juga di situ dikisahkan para tokoh-tokoh sufi Jadi dalam pusat pengkajian tasawuf di sini Kita juga ingin melanjutkan tradisi untuk berkenalan dengan para tokoh sufi itu Karena kalau tak kenal katanya maka tak sayang Kata nabi SAW Kita ini akan dihimpunkan dengan orang yang kita cintai Suatu saat ada orang datang menemui nabi SAW Dan bertanya kapan hari kiamat itu akan terjadi Lalu nabi berkata kepadanya Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu Kok nanya-nanya tentang kapan kiamat itu terjadi Orang itu berkata aku tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah Kecuali kecintaanku kepadamu Rasulullah bersabda Anta ma'aman ahbabda Engkau akan bersama orang yang engkau cintai Kalau kita mencintai Rasulullah Kita akan dihimpunkan bersama Rasulullah InsyaAllah Kalau kita mencintai para waliullah Kita juga akan dihimpunkan bersama para kekasih Allah itu Kata orang-orang sufi Kalau ahli-ahli fisika Mengatakan bahwa yang mengikat benda-benda di alam semesta ini Adalah gravitasi Jadi mengapa bumi kita tidak melenceng meninggalkan matahari kita Karena diikat oleh gravitasi itu Daya tarik diantara benda-benda angkasa Kata orang sufi Sebetulnya yang menarik Para arwah itu adalah cinta Di alam fisik itu gravitasi Di alam arwah cinta Kita juga akan didekati oleh para waliullah itu Apabila kita mencintai mereka Kita juga Akan didekati roh-roh jahat juga Apabila kita mencintai mereka Anta ma'aman ahbab Engkau akan dihimpun dengan orang yang engkau cintai Seminggu yang lalu datang kepada saya Seorang profesor doktor dari Malaysia Dosen di University of Malay Karena masalah politik Dia dipenjarakan di Malaysia selama satu tahun Berdasarkan Internal Security Act ISA Dan baru Kata baru dibebaskan Dua minggu yang lalu Jadi begitu dia bebas Langsung dia lari Nyeludup Lewat Singapura Dan ke Indonesia Sekarang udah pulang lagi ke Malaysia Karena itu saya beritakan Berita ini Kalau sebelumnya Kita khawatir Dia sudah kembali lagi ke Malaysia Pengalaman yang paling mengesankan Selama dia di penjara Bukan siksaan-siksaan yang dia terima Bukan ruang bawah tanah Kata yang gelap-gelita sehingga mirip kuburan Bukan makanan yang disajikan lewat lubang kecil Seperti kita memberi makan kepada seekor anjing Tapi kalian mengesankan dia adalah Pertemuan dengan para wali Allah Di penjara itu Sebetulnya sebelum dia masuk penjara Dia tidak begitu memperhatikan tasawuf-tasawuf atau irfan itu Bahkan mungkin termasuk orang yang agak mengejek tasawuf-tasawuf dan irfan itu Tapi setelah keluar dari penjara Dia mulai senang dengan tasawuf Dan saya ikuti itu ajaran dia Yang dia peroleh dari penjara itu Sebelum tidur Kata dia Sesudah sholat Dia selalu mengirimkan Al-Fatihah dan salam Kepada Rasulullah S.A.W Kepada Imam Ali Kepada Sayyidah Fatimah Kepada Al-Hasan dan Al-Husain Kemudian kepada para wali Allah Jadi dia mengucapkan gini Assalamualaikum ya awliya Allah Wal-Fatihah Kemudian dibacakan Al-Fatihah Katanya mungkin dia akan tidak mendapat kehormatan Dikunjungi Rasulullah S.A.W Di penjara Tapi dia mendapat kehormatan Dikunjungi oleh para wali Allah Dimana itu wali-wali Allah bisa datang kepadanya Apa yang menarik wali Allah itu datang kepadanya Jawabannya adalah kecintaan Hanya dengan kecintaan Kita bisa menarik para wali Allah itu Dan atau kita bisa ditarik Memasuki pusaran para wali Allah itu Dan bergabung dengan mereka Jadi kuliah kita ini dimaksudkan Untuk menumbuhkan kecintaan kepada para wali Allah itu Supaya pada akhirnya kita bergabung bersama mereka Dan kita memasukkan mereka dalam doa-doa kita Dalam kiriman Al-Fatihah kita Bisa dicoba itu Dulu saya Dulu sekali Sebelum tidur saya memang selalu kirim Al-Fatihah Kepada Rasulullah dan keluarganya Juga kepada kedua orang tua saya Setelah itu entah gimana Tidak lagi baca itu Sebelum tidur itu Sudah baca lagi Al-Fatihah Saya cukup membaca Biasa sebelum tidur Kulhuallahu ahad Tiga kali Kemudian Solawat lah Sepuluh kali Kemudian Subhanallah Walhamdulillah Walailahilullah Walauhu akbar Sampai saya tertidur Karena Rasulullah SAW Pernah berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah Janganlah kamu tidur Sebelum kamu menghatamkan Al-Quran Sebelum kamu melakukan umroh Dan sebelum kamu memperoleh safaat dari para nabi Kata Sayyidah Fatimah Bagaimana mungkin saya tidur sebelum menghatamkan Al-Quran dulu Kata Rasulullah Bacalah sebelum tidur itu Kulhuallahu ahad Tiga kali Itu sama dengan Menghatam Al-Quran Bacalah solawat Kepada nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan kepada nabi yang lain Kepada Ibrahim dan keluarganya Maka Kamu akan memperoleh safaat Para nabi Kata Sayyidah Fatimah Sebelum tidur Baca Allah Sallallahu ala Muhammad Wala Ali Muhammad Kama Sallallahu ala Ibrahim Wala Ahli Ibrahim Dan Kalau kamu ingin memperoleh pahala umrah Maka bacalah Karena Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Itu zikir yang empat Karena saya tertarik dengan itu Lupalah itu saya membaca Al-Fatihah itu Sampai Doktor Fulan Ibni Fulan itu datang menemui saya Dan sekarang saya ulangi lagi Sebelum tidur Selalu gitu Dan bakda sholat Saya amalkan juga untuk Menghubungkan ruh kita Dengan arwah Para awliya Kita diperintahkan itu Menggabungkan diri kita Dengan para wali Allah itu Dua ma'l-Quran disebutkan وَمَيُّتِئِ اللَّهَ وَرُسُولَهُ وَهُوَ مَا الَّذِينَ أَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّدِّقِينَ وَالسُهَدَاءِ وَالسَّلَحِينَ وَحَسُنَ أُلَيْكَ رُفِيقَ Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Maka dia akan dihimpun bersama para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin Dan alangkah bagusnya kamu bergabung dengan mereka Kata Al-Quran Alangkah bagusnya kamu bergabung dengan mereka Jadi kita harus menggabungkan ruh kita dengan arwah orang-orang saleh itu Supaya mereka juga membantu kita untuk mendekati Allah SWT Gimana caranya menggabungkan diri kita dengan orang saleh itu? Ya dengan kirim Al-Fatihah Dengan penuh kecintaan kepada mereka Sebagaimana kita kirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita Kita kirim itu karena kecintaan kita Dan cinta itulah yang akan mempertemukan kita dengan mereka semua Tapi sebelum bisa mencintai mereka Kita harus mengenal mereka Karena itulah ada kuliah Mengenal para awliya Allah Ada seorang istri konglomerat di Indonesia ini Yang dulu senang sekali dengan kegiatan-kegiatan agama Tapi belakangan ini Setelah bisnisnya mengalami kelesuan Saya tidak mendengar lagi suara dia Tapi ada ucapan dari dia yang menurut saya sangat menyentuh Saya ini pengen bergabung dengan jemaah orang-orang saleh itu Walaupun saya ini dibuntutnya sekalipun Walaupun dibuntutnya sekalipun Saya ingin digabung dengan kafilah orang-orang saleh Saya kira betul ibu itu Lebih baik berada di buntut Tapi dalam rombongan kafilah yang saleh Daripada di depan dalam kafilah orang-orang jahat Itu alasannya mengapa kita mengadakan kuliah Mengenal para waliyullah itu Supaya kita bergabung Dengan orang-orang saleh Al-Quran juga mengatakan Kunu ma'as-sadiqin Tempatkan dirimu bersama orang-orang Yang imannya itu lurus Yang imannya itu tulus Dengan para sadiqin Kunu ma'as-sadiqin Dalam Al-Quran juga ada perintah Rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk Itu yang dimaksud bukan hanya salat berjamaah Bareng dengan orang-orang yang rukuk Karena yang rukuk disitu itu melintas Ruang dan waktu Sepanjang sejarah Kita harus menggabungkan diri kita Dengan orang-orang yang rukuk dan sujud Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama dengan para waliyullah Di kalangan para sufi Para waliyullah itu Orang-orang sudah meninggal dunia itu Masih memberikan bimbingan Kepada orang-orang yang mereka cintai Sampai sekarang Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ikut Tarekat Naksyabandiyah Bukan tarekat Kodiriah wa Naksyabandiyah Ini tarekat Naksyabandiyah Yang sekarang mursidnya berada di Cyprus Yang masuk Turki Ada Siprus yang masuk Yunani Ada Siprus yang masuk Turki Disitu disebutkan bahwa Para guru tarekat Naksyabandiyah ini Memperoleh ilmu lewat dua jalur Mereka sebutnya Lewat two golden wings Lewat dua sayap emas Satu lewat guru-guru lahiriya Yang ditemui Jadi kalau salah misalnya Nabil ilmu dari Ustaz Samsuri Itu lewat guru lahiriya Tapi mereka juga memperoleh ilmu Dari guru-guru batiniyah Dari arwah orang-orang soleh Sepanjang sejarah Ada yang diajar langsung oleh Sayyidina Ali Misalnya Ad-Dagistani Malam-malam dia dibawa ke satu pertemuan Dan berjumpa dengan para waliullah Kemudian sahabat-sahabat nabi Ada juga yang diajari oleh Rasulullah S.A.W Sampai disitu mungkin ada di antara kita Yang keberatan Karena persoalan yang saya ceritakan ini Sebetulnya bukan Bukan Bahan diskusi Dengan orang-orang yang tidak pernah mengalami hal yang seperti itu Jadi amat sulit kita meyakinkan orang Yang tidak pernah mengalami hal yang seperti itu Baru kemarin ada seorang ibu mungkin ada disini ya Ngirimkan kepada saya sebuah buku dengan judul Apakah Gus Dur seorang wali gitu ya Gus Dur wali gitu Malau tanda tanya Lalu di bawah dia tulis Mendudukan tasawuf Ibu itu memberi tanda Satu bab Halaman 150 Yang harus saya baca Jadi buku itu akhirnya saya baca Halaman 150 aja 90 51 53 Ternyata satu bab itu Isinya Memperingatkan kaum muslimin Kepada Jalaluddin Rahmat Yang sekarang ini menyebarkan kesesatan lewat tasawuf Jadi menurut buku itu tasawuf bukan ajaran Islam Tasawuf adalah ajaran yang berasal dari Hindu Berasal dari agama Kristen Berasal dari Yunani Pokoknya sebut saja apa selain Islam Itu sumbernya tasawuf Disebutkan juga Itu Jalaluddin Rahmat itu akhirnya Kira-kira pakai bahasa saya Menyesatkan umumnya para ibu-ibu Ibu-ibu elit disitu itu disebut Ibu-ibu elit Mungkin yang dimaksud ibu-ibu itu kan Padahal diantara ibu-ibu itu Bukan saja ada yang elit Ada juga yang alit Tapi disebutkanlah disitu Dan dia sebutkan Bahwa tasawuf itu tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Karena itulah tadi saya menyebutkan beberapa ayat Al-Quran Mengapa kita harus mempelajari para waliullah itu Karena kita harus bergabung bersama mereka Mengapa kita harus bergabung bersama mereka Karena Rasulullah SAW bersabda Kamu akan digabungkan dengan orang yang kamu cintai Karena Al-Quran mengatakan Alangkah bagusnya Kamu bergabung dengan para nabi Para siddiqin Para suhada Dan para solihi Karena Al-Quran mengatakan Rukulah kamu bersama orang yang ruku Karena Al-Quran mengatakan Bergabunglah kamu bersama orang-orang yang lurus imannya Kecuali kalau ayat-ayat Al-Quran itu Tidak disebut Al-Quran lagi Maka kita bisa mengatakan Tasawuf itu tidak berdasarkan Al-Quran Dan sunnah nabi Yang kedua ini Alasan kita mengapa memilih ada kuliah Mengenal tokoh para sufi itu Ceritanya Dulu Orang mencatat orang yang bisa lari maraton Dicatat berapa Kilometer Per menit Satu saat Seorang memecahkan rekor Dengan jumlah menit yang lebih rendah Dia menempuh perjalanan yang lebih jauh Kata dokter Itu batas yang bisa dicapai oleh manusia Kalau lebih dari itu Meledak katanya itu jantungnya Tapi tidak lama sesudah itu Ada orang di Australia Memecahkan rekor lagi Lebih kurang lagi dari menit yang dilakukan oleh itu Sesudah itu terjadi lagi pemecahan rekor Lalu kata para ilmuwan mengatakan Bahwa potensi manusia itu tidak terbatas Luar biasa itu tidak terhingga Yang diperlukan oleh manusia adalah Model aja Sebuah contoh Jadi kalau kita tahu Orang lain kok bisa begitu Masa saya juga tidak bisa Lalu kata dia berusaha Dan akhirnya dia juga mencapai kemampuan orang lain itu Dalam belajar juga Kita paling efektif Kalau kita ini punya contoh Punya model Yang bisa kita tiru Anak-anak saya mungkin Mungkin juga Atau itu harapan saya saja Melihat saya ini sebagai model Tapi anak-anak saya Kemudian tampaknya Memilih Bagian-bagian saja Dari kepribadian saya Dianggap model itu Karena dulu saya tertarik juga Dengan ilmu bela diri Maka ada anak saya yang mengambil itu saja Mendalami ilmu bela diri Sekarang Tinter nulis Ajar kerjaannya nulis Sekarang mungkin beneru otaknya Tapi Model itu Memang membantu orang Untuk mencapai kemampuan tertentu Dan untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah SWT Kita juga perlu contoh-contoh Perlu model-model itu Dan model-model itu Diberikan oleh Para sufi Sepanjang sejarah Jadi dengan pengantar itu Kita memasuki Tokoh sufi pertama ini Yakni Imam Ali Bin Abi Talib Karamallahu Wajah Sekarang Sampai kepada pertanyaan yang kedua Kita akan menjelaskan Mengapa dipilih Ali bin Abi Talib Kenapa tidak dipilih sahabat-sahabat yang lain Jadi urutan kita ini Para waliullah itu Mulai dari zaman sahabat Kemudian sampai zaman tabi'in Sampai kepada zaman tabi'it tabi'in Sampai situ Yang kita ceritakan itu Yang pertama Imam Ali Yang kedua Sayyidah Fatimah Yang ketiga Rabi'ah Al-Adawiyah Kata Rabi'ah Al-Adawiyah itu Diduga dia hidup pada zaman tabi'in Tabi'in Yang zaman tabi'innya Kita Kita buang Bukan apa-apa Tapi karena waktunya Tidak memadai Kemudian Pada zaman berikutnya Sesudah Rabi'ah Al-Adawiyah Kita masuk kepada Cunaid Al-Baghdadi Salah seorang tokoh sufi Yang Menjadi model Bagi tarekat-tarekat Tasawuf di Indonesia Kata tasawuf di Indonesia itu Terutama lewat Nahdlatul Ulama Itu jemaahnya Gusdur Mengambil tasawuf lewat Cunaid Al-Baghdadi Kemudian Al-Hallaj Itu tokoh sufi yang kontroversial Yang di kafirkan Oleh banyak ulama Termasuk oleh buku Yang diberikan oleh ibu itu Kepada saya Jadi saya seneng juga Bahwa saya disatukan Dengan Al-Hallaj Dalam hal ke kafiran Kemudian Jalaluddin Rumi Itu yang terakhir Kita kembali lagi Kenapa memilih Imam Ali Di antara para sahabat itu Alasan pertama Kalau dipilih semuanya Isinya hanya Mengenal para sahabat saja Misalnya Kenapa terakhir Abu Bakar Umar Usman Abu Hurairah Amur bin As Muawiyah Khalid bin Walid Itu kebanyakan Jadi tidak cukup Alasan yang kedua Saya akan kemukakan Di dalam kuliah ini Mengapa Sayyidina Ali Dipilih Untuk pertemuan kita ini Sambil menceritakan Siapa Ali bin Abi Talibin Alasan pertama Karena Rasulullah Bersabda Tentang Sayyidina Ali Aku Kata Rasulullah Adalah kota ilmu Dan Ali Adalah pintunya Barang siapa yang ingin Memasuki kota Hendaklah dia masuk Lewat pintunya Kata Rasulullah Hadis ini diriwayatkan oleh Ulama-ulama Ahlu Sunnah Itu bisa kita sebutkan Kitab-kitab Yang beriwayatkan Hadis ini Hadis itulah Yang saya rekamkan Di pintu gerbang Sekolah saya Di Bandung Ana Madinatul Ilmi Wa'aliyun Babuha Aku adalah Kota ilmu Dan Ali Itu pintunya Jadi Rasulullah Itu adalah Kota ilmu Kata Sebagian Sufi Ketika menafsirkan Hadis ini Kita ini bisa Mengetahui Tentang kota itu Dari luar Kita bisa melihat Kota itu Dari luar Saja Dulu sih Kota-kota Sampai sekarang Sekiranya Kota-kota Di Padang Pasir itu Biasanya Dibatasi oleh Dinding-dinding Oleh benteng Lalu ada Ada pintu Untuk masuk ke situ Kita bisa melihat Kota itu Dari jauh Tapi yang bisa kita lihat Hanya bagian luar Dari kota Kalau kita mau Melihat bagian Dalam dari kota itu Kita harus masuk Ke dalam kota itu Dan harusnya Masuknya lewat Pintunya Bisa juga Kita masuk ke kota itu Tidak lewat Pintunya Tapi kita bukan Tamu yang baik Kita bukan tamu Yang berada Kita pencuri Atau perampok Terampok itu Mungkin masuk Tidak lewat Pintunya Nah kata para sufi Ilmu-ilmu agama itu juga Sama seperti kota Ada bagian luarnya Dari ilmu agama itu Ada bagian Balamnya Bagian Batiniahnya Nah bagian luarnya itu Yang kita sebut Syariat Dan bagian Dalamnya itu Kita sebut Tasawuf Nah supaya Kita mau masuk Ke dalam Tasawuf Maka kita harus lewat Pintunya Dan kata Rasulullah Pintu ilmu Rasulullah itu Adalah Ali bin Abi Talib Anak madinatul ilm Wa aliyun babuha Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda Anak madinatul hikmati Wa aliyun babuha Aku adalah Kota hikmah Dan Ali adalah Pintunya Jadi itu alasan pertama Kenapa kita memilih Sayyidina Ali Dan kita akan Menunjukkan Sedikit saja Dari ilmu Sayyidina Ali itu Nanti mungkin Pada akhir pembicaraan Karena setiap tokoh Insya Allah Akan kita bicarakan Sejarah hidupnya Sedikit Dan setelah itu Kita akan Bicarakan juga Sekelumit Dari ajaran-ajaran Setiap tokoh itu Supaya kita mengenal Tokoh itu Dan sekaligus Ajaran-ajarannya Sayyidina Ali Pernah berkata Alamani Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Amin al-ilmi Al-fababin Yanfatihu lahu Min kulli babin Al-fubab Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Mengajarkan kepada Kuilmu seribu bab Dan pada setiap bab itu Terbuka seribu bab lagi Pernah satu saat Sayyidina Ali itu Berpulang dari medan Pertempuran Kembali Kepada Rasulullah Yang menunggu Di luar kotak Kemudian Sayyidina Ali Masuk ke temahnya Dan Lama sekali Sayyidina Ali Berada di situ Hanya kepada Sayyidina Ali Lah Rasulullah Menyediakan waktu Khusus Untuk mengajarkan ilmu Kepada yang lain-lain Itu umum aja Umum aja General Seperti saya Kepada ibu-ibu Itu umum aja Yang khusus itu Kepada Ustaz Samsuri Lama sayangnya Ustaz Samsuri Jarang memanfaatkan Waktu khusus itu Nah Rasulullah itu Mempunyai waktu khusus Untuk Imam Ali Nah waktu itu ketika Imam Ali masuk Lalu lama Beberapa sahabat Ada juga yang Menggosipi Dari luar Itu Nabi itu gitu Kalau sudah datang Ali Dia lupa Sama kita semua Katanya Terus aja bersama Ali Tidak kurang dari Siti Aisyah Itu istri Nabi Cemburu juga Kepada Ali itu Sampai pernah Satu saat Siti Aisyah itu Marah-marah Kepada Nabi Nabi itu Seorang suami Yang paling sering Dimarahi istrinya Dan karena itu Kalau kita mengikuti Sunnah Nabi Kita harus sabarlah Dimarahi istri Bisa kalau dimarahi istri Saya ingat Nabi itu Juga dimarahi Itu Siti Aisyah Sampai menyebut Begini Ya Rasulullah Waktuku ini Sudah sedikit Kan giliran Itu diantara istri Nabi Waktuku ini Sudah sedikit Yang sedikit itu Diambil lagi Oleh Ali bin Abi Talib Waktu itu Rasulullah berkata Janganlah kamu Mengecam Ali Karena Barang siapa Yang mencintai aku Hendaknya dia juga Mencintai Ali bin Abi Talib Mana habda aliyan Fakoda habda ni Waman abu ghodo aliyan Fakod abu ghodo ni Siapa yang mencintai Ali Dia sudah mencintaiku Dan siapa yang membenci Ali Dia juga membenciku Itu nasihat Rasulullah Kepada Siti Aisyah Hampir-hampir saya menyebutkan Tapi dasar perempuan Tapi tidak Tidak jadi menyebut itu Setelah itu Siti Aisyah Malah bukan saja membenci Siti Aisyah Malah kemudian Memerangi Siti Aisyah Dalam satu saat lah Tapi kita tinggalkan Siti Aisyah Kita kembali lagi Siti Aisyah Itu memang Memperoleh ilmu yang khusus Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di antara ilmu khusus Itulah yang kemudian Orang sebut Sebagai ilmu Tasawuf Ilmu tasawuf itu Tidak diberikan Kepada sejumlah orang Karena Nabi itu Seorang guru yang baik Beliau itu Mengajarkan ilmu Sesuai dengan Kadar akalnya Ada orang yang Menentang saya Dengan mengatakan Kalau Nabi itu Mengajar Ali Yang khusus-khusus Dan tidak mengajar yang lain Berarti Nabi dong Menyembunyikan ilmunya Berarti Nabi Berkhianat dong Padahal salah satu Sifat Nabi itu Adalah Tabler Menyampaikan ilmunya Itu jawaban kita Kalau Nabi itu Menyampaikan ilmu Yang tinggi-tinggi Kepada orang Yang rendah-rendah Nabi itu Orang yang sangat Tidak bijak Guru SD Saja tahu itu Bahwa tidak layak Mengajarkan teori Relativitas Kepada anak SD Masa Rasulullah Kalah bijak Sama guru SD Jadi Rasulullah Juga Memilih Di antara sahabatnya itu Siapa yang beliau Ajarkan Ilmu apa Jadi sesuai dengan Tingkat pemahaman Sahabat-sahabatnya Ketika ada seorang Sahabat Masuk masjid Setelah selesai Sholat Maaf-maaf Lalu dia buang air Di masjid Buang air aja Di masjid langsung Itu Nabi Tidak langsung Membentak dia Eh haram Buang air Di masjid Tidak Malah sahabat-sahabatnya Ada yang Usul kepada Nabi Gimana ya Rasulullah Kalau saya pukul Kuduknya Kata Rasulullah Dahu Dahu Belarkan dia Sampai selesai dulu Kerja Dan selesai kerja Dia Rasulullah Mengambil air Dengan tangannya sendiri Beliau membasuhnya Sendiri Dan baru Kemudian beliau Mengajarkan Nanti ya Kalau datang lagi Ke masjid Jangan buang air Di sini Karena masjid itu Harus Dipelihara Kebersihannya Kira-kira begitu Nah itu artinya Rasulullah Mengajarkan Baru diajari Toharoh ini Bab Bersuci Belum diajari Yang lain-lain Ibadah-ibadah Yang lain juga Belum diajari Sampai ada Perdebatan Di kalangan Para ulama Ada contoh Orang masuk surga Sebelum sempat Menjalankan Ajaran Islam Karena Tidak keburu Ternyata ada contohnya Itu ada seorang sahabat Masuk Islam Di hadapan Nabi Setelah itu berperang Dan terbunuh Syahid Yang baru dia pelajari Dari rukun Islam Itu syahadatnya aja Ashadu Allah Ilaha illallah Ashadu Allah Muhammad Rasulullah Kemudian pergi berperang Dan syahid Di situ Dan dia masuk surga Sesuai dengan jumlah Pengetahuan yang Dia miliki Nah tentu kepada orang Baru masuk Islam itu Tidak Nabi ajarkan Semuanya Ajarkan sedikit-sedikit Kita teruskan tentang Ilmu Sayyidina Ali itu Di dalam Al-Quran Ada ayat Itu surat An-Namal Ayat 40 Dalam surat An-Nisa Ayat 105 Waman indahu Ilmun kita Orang Yang padanya Ada ilmu Dari sebagian Kita Jadi dia hanya Memperoleh sebagian Kitab saja Kalau ini Tuhan bercerita Tentang seseorang Yang padanya Ada ilmu Kitab Tidak pakai kata Min disini Min itu artinya Sebagian Jadi dia Memperoleh seluruh Ilmu Tentang Al-Kitab Tentu orang ini Jauh lebih berilmu Dari orang yang ini Karena dia hanya Sebagian Dia memperoleh Seluruh Dari Al-Kitab Nah ayat ini Disepakati Oleh para ulama Berkenaan Dengan seorang Tokoh Di zaman Nabi Sulaiman Dalam kisah Ratu Bilkis itu Ketika burung Hudhud Bercerita Tentang seorang Ratu Di tepi Laut selatan Orang-orang Jawa Pasti langsung Berpikir Ini Nyai Lorokidul Di laut selatan Di daerah Yaman sekarang ini Kemudian Nabi Sulaiman Meminta Para pembantunya Siapa yang akan Bisa mendatangkan Istana itu Kepadaku Mendatangkan Ratu Bilkis Itu kepadaku Istananya Kepadaku Atau ratunya Ratunya mungkin ya Kemudian Salah seorang Ratu Dari kalangan Jin Berkata Aku akan Datangkan Dia Kepadamu Sebelum Kau berdiri Dari tempat Dudukmu Itu penawaran Dia Proposal Dia Aku akan Datangkan Dia Sebelum Kau berdiri Dari tempat Dudukmu Kau Nabi Nabi Sulaiman Berada Berada di depan Nabi Sulaiman Sebelum Nabi Sulaiman Berkedip Sudah ada Itu Asok bin Burkhaya Yang punya Ilmu Sebagian Dari Alkitab Dia memperoleh Kekuatan Yang seperti itu Lalu Apalagi Tentu orang Yang Mempunyai Ilmu Kita Kata Jalaluddin As-Suyuti Di dalam Tafsirnya Adurul Mansur Di Tafsir Bil Maqsur Kita nanti Di pengajian ini Akan ketemu Sekali banyak Ulama Yang namanya Jalaluddin Ulama-ulama Besar itu Jarang disebut Oleh ulama-ulama Yang lain Yang namanya Bukan Jalaluddin Jadi adalah Kewajiban saya Untuk menyebut dia Jalaluddin As-Suyuti Meriwayatkan Pada suatu hari Datang orang Mengatakan Bahwa Yang dimaksud Dengan Ayat ini An-Nisa Ayat 105 Itu Adalah Abdullah bin Salam Itu seorang Yahudi Yang masuk Isla Abdullah bin Salam Ini Anaknya Asob bin Burkhaya Keturunan Dari Asob bin Burkhaya Yang tadi itu Anaknya itu Ada Yahudi Di Madinah Masuk Isla Abdullah bin Salam Namanya Katanya Dialah Yang dimaksud Dengan Ilmun Minar Kitab itu Katanya itu Yang dimaksud Ilmu Minar Kitab ini Ini dari Adulul Mansur Juzge 4 Halaman 669 Apakah yang dimaksud Dengan Buaman Indah Ilmu Kitab ini Adalah Abdullah bin Salam Yang ditanya Adalah Said bin Jubeir Seorang sahabat Nabi Apa yang dimaksud Itu adalah Abdullah bin Salam Bukan Kata Said bin Jubeir Bukan Abdullah bin Salam Kemudian Kalau begitu Siapa Katanya ini Kemudian Dia meriwayatkan Sebuah hadis Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rudiyallahu'an Annahu Qala Sa'altu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'alihi Wasallama Ankaul Lillahi Ta'ala Waman Indahu Ilmu Kitab Orang Yang padanya Ada ilmu Seluruh Al-Kitab Siapa Ya Rasulullah Ini Orang Yang dimaksud Dengan Waman Indahu Ilmu Kitab Rasulullah Bersabda Zaka'ahhi Ali Yubnu Abi Talib Itu adalah Saudaraku Ali Bin Abi Talib Jadi Hadis-hadis Itu Menunjukkan Keluasan Ilmu Imam Ali Karam Allah Wajah Ada berbagai Peristiwa Nanti saya akan Sebutkan Komentar Para sahabat Tentang ilmu Saidina Ali Itu Pernah Satu saat Ada Seorang Perempuan Sudah Dipersiapkan Untuk Dirajam Dilempari Dengan Batu Perempuan Itu Kebetulan Perempuan Gila Tapi Mau Dilempari Dengan Batu Juga Karena Diketemukan Itu Perempuan Walaupun Gila Hamil Jadi Mau Dilempari Dengan Batu Datang Saidina Ali Kenapa Kamu Berzina Tapi Kan Dia Gila Siapa Yang Memerintahkan Ini Umar Ibn Khotob Lalu Saidina Ali Datang Menemui Umar Ibn Khotob Dan Bukankah Rasulullah Bersabda Dicabut Hukum Itu Dari Tiga Orang Dari Anak Kecil Sampai Dia Besar Dari Orang Pingsan Sampai Dia Sadar Dan Dari Orang Gila Sampai Dia Sembuh Akhirnya Dibebaskan Dan Umar Berkata Kalau Tidak Ada Ali Celakalah Umar Maksud Sekiranya Tidak Ada Ali Ibn Abi Talib Tentulah Umar Itu Akan Celaka Karena Menghukum Orang Yang Sepatutnya Tidak Dihukum Ketika Siti Aisyah Yang Nanti Akan Memerangi Ali Itu Ditanya Siapa Diantara Sahabat Nabi Itu Yang Paling Mengerti Agama Aisyah Berkata Akdona Ali Ibn Abi Talib Yang Paling Mengerti Tentang Agama Diantara Kami Adalah Ali Bin Abi Talib Dan Rasulullah Berpesat Supaya Kalau Nanti Aku Meninggal Dunia Tidak Tidak Bacakan Hadis Adis Terlalu Banyak Tapi Setelah Rasulullah Meninggal Dunia Orang Tidak Lagi Mengikuti Ali Bin Abi Talib Ngikut Yang Lain Lain Aja Bukan Karena Ali Dianggap Tidak Pinter Tapi Karena Pertimbangan Politik Sepanjang Zaman Itu Politik Menyebabkan Orang Tidak Merujuk Kepada Yang Lebih Berilmu Kalau Dipandang Orang Itu Memiliki Aliran Politik Yang Lain Dari Dulu Politik Itu Merusak Aja Orang Orang Itu Akhirnya Tidak Ikut Ali Karena Pertimbangan Politik Karena Setelah Ali Meninggal Dunia Yang Berkuasa Itu Adalah Musuh Ali Dan Dia Mempraktekan Satu Kebijakan Satu Polisi Untuk Melaknat Imam Ali Di Mimbar Mimbar Jum'ah Supaya Timbul Kebencian Kepada Ali Bin Abid Ali Pengikut Pengikutnya Dianiaya Dibunuh Pernah Di satu Mimbar Di Kufah Sekarang Ini Mungkin Damascus Di Masjid Muawiyah Di Damascus Itu Kalau ibu-ibu Pernah Umroh Mungkin Pernah Ziarah Juga Ke Masjid Umayyah Disitu Ada Seorang Khotib Melaknat Imam Ali Ada Di antara Jemaah Yang Tidak Mau Ikut Melaknat Akhirnya Kelompok Itu Berdiri Dan Melaknat Orang Yang Melaknat Imam Ali Kamilah Di Masjid Ditangkapi Ini Orang Jemaah Itu Kemudian Dikubur Hidup Hidup Di antaranya Hujur Bin Adi Dan Kawan-kawannya Dikubur Hidup Hidup Karena Melaknat Yang Melaknat Imam Ali Di zaman Imam Ali Saja Ketika Beliau Masih Hidup Orang Orang Itu Tidak Mau Mengikuti Imam Ali Mereka Ikut Kepada Guru Guru Yang Lain Sampai Kemudian Sayyidina Ali Berusaha Karena Dia Ingin Memelihara Agama Itu Mendatangi Orang Orang Mengingatkan Mereka Untuk Bertanya Kepadanya Imam Ali Berkata Saluni Qobla Antafqiduni Fawalladhi Falakul Habbata Wabaru An Nasmata Law Saaltumuni Anturuk Samawati Fa Inni A'lamu Biha Min Turuk Al-Art Tanya Aku Sebelum Kalian Kehilangan Aku Sampai Gitu Sayyidina Ali Itu Supaya Orang Itu Coba Tanyalah Aku Ini Jangan Tidak Dibangfaatkan Ilmu Ini Tanyalah Aku Sebelum Kalian Kehilangan Aku Maka Demi Zat Yang Menebarkan Butir-butir Tanaman Dan Menumbuhkan Ketumbuhan Sekiranya Kamu Bertanya Kepadaku Tentang Jalan-jalan Menuju Langit Maka Aku Lebih Tahu Tentang Jalan-jalan Itu Ketimbang Jalan-jalan Di Bumi Nah Jalan-jalan Menuju Langit Itulah Yang Kita Sebut Sekarang Sebagai Ilmu Tasawuf Ilmu Menuju Langit Kata Sayyidina Ali Aku Lebih Tahu Tentang Jalan Itu Ketimbang Jalan Yang Ada Di Bumi Ini Pada Suatu Hari Ketika Sayyidina Ali Berada Di Kufah Beliau Solat 40 Kali Subuh Dan Setiap Solat Itu Beliau Baca Surat Terus-terusan Sama Ketika Sayyidina Ali Diangkat Oleh Kalau Umroh Ada Masjid Kuba Kalau Kita Berangkat Dalam Keadaan Wudhu Lalu Pergi Ke Masjid Kuba Salat Warakat Disitu Nilainya Sama Dengan Umroh Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Walaik Wassalam Nah Dulu Imam Ali Pernah Diangkat Menjadi Imam Disitu Oleh Rasulullah Dan Selama Jadi Imam Itu Sayyidina Ali Hanya Baca Kulhu Allahu Ahan Saja Jadi Hadirinnya Itu Protes Koen Ko Bacanya Kulhu Aja Ini Hadis Ini Dilihatkan Oleh Siti Aisyah Tapi Siti Aisyah Tidak Menyebut Ali Ar-Rajul Saja Ada Seorang Laki Laki Memimpin Imam Di Masjid Kuba Kemudian Akhirnya Dipanggil Oleh Rasulullah Ali Kenapa Kamu Baca Kul Allahu Ahan Saja Kata Sayyidina Ali Aku Mencintai Surat Yang Pendek Kemudian Rasulullah Apa Yang Kau Cintai Kalau Tadi Hadisnya Antama Aman Ahbab Sekarang Antama Ama Ahbab Di Kufah Ini Juga Sayyidina Ali Itu Baca 40 Subuh Subuh Terus Lalu Orang Orang Yang Tidak Suka Kepada Sayyidina Ali Berkata Kayanya Imam Ali Itu Demi Allah Dia Itu Dah Hapal Quran Tuh Tidak Bagus Dia Baca Quran So Kalau Dia Pastilah Dia Membaca Surat Surat Yang Lain Selain Surat Itu Jadi Mereka Menilai Sayyidina Ali Itu Seperti Mereka Menilai Kita Yang Ada Di Sini Kalau Kita Baca Terus Menerus Dikiranya Kita Ini Tidak Hapal Surat Yang Lain Padahal Iya Jadi Karena Orang Orang Munafik Berkata Sampailah Itu Kepada Sayyidina Ali Berita Itu Lalu Sayyidina Ali Berkata Wailahum Celakalah Mereka Akulah Yang Paling Tahu Tentang Al-Quran Itu Nasih Mansuh Nya Mukham Mutasabihat Nya Yang Terpisah Dan Yang Bersambung Nya Huruf Huruf Nya Dan Maknanya Dan Demi Allah Tidak Turun Satu Ayat Pun Satu Huruf Pun Kepada Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Kecuali Aku Yang Lebih Tahu Tentang Dimana Al-Quran Itu Diturunkan Pada Hari Apa Dan Dalam Konteks Apa Ayat Al-Quran Itu Turun Kemudian Apakah Mereka Tidak Membaca Kata Imam Ali Ayat Inna Hada La Fis Suhuf Al-Ula Suhuf Ibrahim Wa Musa Sungguhnya Ini Berada Pada Sohifah Sohifah Terdahulu Yaitu Suhufnya Ibrahim Dan Musa Demi Allah Sesungguhnya Aku Mewarisi Suhuf Ibrahim Dan Musa Itu Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Rasulullah Mewarisinya Dari Ibrahim Dan Musa Celakalah Mereka Kata Serina Ali Demi Allah Yang bisa Memelihara Ayat Al-Quran Itu Adalah Telinga Yang Bisa Menjaganya Rasulullah Mengatakan Bahakulah Yang Dimaksud Dengan Telinga Yang Bisa Menjaga Ayat Al-Quran Itu Dan Memang Pada Akhirnya Hampir Semua Ilmu Dalam Islam Itu Bersumber Kepada Imam Ali Ilmu Tasawuf Itu Sudah Jelas Sumbernya Dari Sayyidina Ali Seluruh Tarikat Sanadnya Itu Bersambung Kepada Sayyidina Ali Kepada Sayyidina Ali Katanya Rasulullah Menyampaikan Zikir Kemudian Disuruhnya Imam Ali Mengikuti Zikir Rasulullah Itu Dan Itu Dijadikan Alasan Untuk Seluruh Tarikat Bahwa Penyampaian Zikir Itu Harus Secara Lisan Dari Guru Kepada Muridnya Sebagaimana Rasulullah Menyampaikannya Kepada Imam Ali Dan Imam Ali Memiliki Kalian Bukan Saja Di Dalam Ilmu Tentu Di Dalam Ilmu Syariat Juga Beliau Adalah Ahli Fikih Juga Yang Sering Membetulkan Kekeliruan Pemahaman Para Sahabat Nabi Yang Lain Kita Tidak Memberikan Beberapa Contoh Tentang Itu Nanti Terlalu Panjang Sayyidina Ali Juga Yang Dianggap Rumus Ilmu Tata Bahasa Arab Atau Yang Kita Sebut Ilmu Nahu Sayyidina Ali Itu Memang Orang Yang Fasih Berbicara Sehingga Buku Terjemahan Nahjul Balagwa Itu kan Dalam Bahasa Indonesia Judulnya Puncak Kefasihan Nahjul Balagwa Kata Edward Gibbon Itu yang Menulis Buku The Fall Of Roman Empire Dia berkata Pada Ali Itu Ada Kefasihan Bicara Dan Kepiawean Memainkan Pedang Jadi Dia Fasih Berbicara Tapi Juga Pandai Memainkan Pedang Jarang Sekali Seorang Ahli Sastra Sekaligus Jago Berkelahi Biasanya Kalau dia Jago Berkelahi Perhatiannya Sama Sastra Tidak Ada Dan Kalau Dia Ahli Sastra Maka Perhatiannya Pada Berkelahi Tidak Ada Hanya Pada Saidina Ali Bergabung Kedua-duanya Dan Hal Khusus Saya Ingin Menunjukkan Ini Satu Contoh Satu Hari Saidina Ali Keluar Menemui Satu Jamaah Jamaah Itu Sedang Memperbincangkan Sastra Arab Di Antaranya Ada Pertanyaan Apa Katanya Huruf Yang Paling Banyak Di Dalam Bahasa Arab Lalu Orang Berkata Alif Tidak Bisalah Kita Ngomong Bahasa Arab Tanpa Menyebut Alif Disitu Seperti Kalau Kita Tanya Apa Huruf Yang Paling Banyak Dipergunakan Dalam Bahasa Indonesia Kita A Itu Paling Banyak Hurufnya Sehingga Kalau Dulu Orang Mengetik Biasanya Huruf A Itu Yang Paling Cepat Rusak Padahal Huruf A Itu Dipukul Dengan Kelingking Tapi Itu Yang Paling Cepat Rusak Dalam Bahasa Arab Itu Huruf Alif Huruf Alif Mungkin Orang Bisa Berkotbah Tanpa Huruf Alif Segera Menjawab Pertanyaan Mereka Dengan Berkotbah Yang Panjang Tanpa Satupun Huruf Alif Saya Bacakan Ini Khotbah Khotbah Bagus Lagi Bukan Saja Tanpa Huruf Alif Saja Khotbah Itu Ada Isinya Dan Dimulai Dengan Urutan Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuji Allah Itu Bahasakan Pakai Alhamdulillah Itu Sudah Ada Alif Alhamdulillah Lalu Allah Juga Ada Alif Tidak Belum Mengatakan Gini Dan Seterusnya Aku Memuji Dia Yang Anugerahnya Sangat Besar Yang Nikmatnya Sangat Berlimpah Yang Kasih Sayangnya Mendahului Kemurkaannya Yang Sumpurna Kalimatnya Yang Terjadi Kehendaknya Yang Diputuskan Ketentuannya Aku Memuji Dia Dengan Pujian Yang Meyakini Rububiyahnya Yang Berserah Diri Untuk Beribadah Kepadanya Dan Berlepas Dari Maksiat Kepadanya Dan Seterusnya Panjang Ini Khutbahnya Itu Semua Tanpa Alif Saya Tidak Bacakan Itu Semua Saya Ingin Menunjukkan Betapa Pasihnya Imam Ali Ada Satu Khutbah Lagi Seorang Datang Kepada Sayyidina Ali Tolonglah Beri saya Nasihat Berikan Penjelasan Kepada Saya Tentang Ciri-ciri Orang Takwa Kata Sayyidina Ali Janganlah Kamu Tidak Bakal Sanggup Memikulnya Dia Mendesak Saja Insist Bersikeras Akhirnya Sayyidina Ali Menyampaikan Khutbah Tentang Ciri Orang-orang Yang Takwa Khutbah Ini Pernah Dibukukan Jadi Sebuah Buku Pengantar Kepada Tasawwub Hanya Dengan Menjelaskan Kapsir Dari Ucapan Imam Ali Tentang Karakteristik Orang Takwa Setelah Imam Ali Selesai Tiba-tiba Terdengar Ceritan Di tempat Itu Dan Orang Yang Minta Itu Meninggal Dunia Katanya Memang Dia Tidak Sanggup Memikul Ucapan Imam Ali Itu Dan Dia Pingsah Luar Biasa Kita Baru Cerita Ini Tentang Ilmu Imam Ali Dan Baru Menyebutkan Alasan Mengapa Imam Ali Dipilih Untuk Pembicaraan Kita Ini Sebetulnya Kita Belum Cerita Kan Ini Riwayat Imam Alinya Sebelum Itu Kita Akan Menyebutkan Beberapa Karumah Imam Ali Salah Satu Karumah Imam Ali Adalah Doanya Diijabah Langsung Dan Ini Ada Beberapa Contoh Setelah Rasulullah Meninggal Dunia Seperti Kita Ketahui Ketika Rasulullah Masih Hidup Pada Tanggal Rasulullah Mengangkat Tangan Ali Dan Berkata Siapa Yang Mengambil Aku Sebagai Pemimpinnya Hendaknya Mengambil Ali Juga Sebagai Pemimpinnya Ada Yang Menerjemahkan Hadis Itu Barang Siapa Yang Mengambil Aku Sebagai Kekasihnya Maka Hendaknya Mengambil Ali Sebagai Kekasihnya Tapi Itu Hadis Karena Masalah Politik Orang Orang Tidak Mau Menyampaikannya Ketika Sayyidina Ali Menjadi Khalifah Sayyidina Ali Berdiri Di Satu Tempat Dan Meminta Orang Orang Yang Berkumpul Di Sekitarnya Untuk Bersaksi Siapa Di Antara Kalian Yang Pernah Mendengar Hadis Ini Dari Nabi Berdirilah 30 Orang Sahabat Nabi Kecuali Anas Bin Malik Anas Malik Itu Seorang Sahabat Nabi Dia Tidak Ikut Berdiri Lalu Sayyidina Ali Tanya Sama Anas Mengapa Kamu Tidak Berdiri Bersama Sahabat Nabi Yang Lain Dan Kenapa Kamu Tidak Bersaksi Bahwa Kamu Pernah Mendengar Hadis Itu Ya Amirul Muminin Kaburat Sini Wa Nasitu Ya Amirul Muminin Saya Ini Sudah Tua Dan Sudah Lupa Lagi Itu Lalu Sayyidina Ali Berdoa Di Tempat Itu Jika Dia Ini Berdusta Ya Allah Aku Mohonkan Agar Diberi Tanda Pada Wajahnya Yang Tidak Bisa Ditutup Dengan Serbannya Setelah Itu Katanya Kemudian Tanda Putih Di Wajahnya Itu Hampir Tutup Tengah Wajahnya Yang Tidak Bisa Ditutup Dengan Serbannya Setelah Itu Katanya Kalau Ditanya Orang Dia Sering Berkata Aku Ini Menderita Karena Doanya Seorang Hamba Yang Soleh Terliwakan Oleh Imam Ali Seperti Itu Dahulu Ada Seorang Juga Ini Namanya Busur Bin Artoh Itu Generalnya Muawiyah Kerja General Itu Melanggar Hak Asasi Manusia Dia Pernah Pergi Ke Yaman Disitu Ada Keluarga Ibn Wabas Ada Keluarganya Ada Anak-anak Kecil Anak Kecilnya Itu Dibantingkan Ketembok Sampai Pecah Kepalanya Dan Setelah Itu Ibunya Gangguan Jiwa Karena Trauma Seperti Itu Dia Menyerang Ke Berbagai Tempat Pokoknya Ada Orang Yang Memihak Sayyidina Ali Dia Bunuh Dibunuh Dengan Kejam Merampok Kesana Kemari Dan Menindas Rakyat Dia Menjadi Tokoh Yang Sangat Menakutkan Waktu Mendengar Peristiwa Itu Bagaimana Seorang Anak Kecil Dibanting Ketembok Sampai Pecah Ya Allah Sesungguhnya Busur Itu Menjual Agamanya Dan Melanggar Kehormatanmu Dan Dia Lebih Mentaati Makhluk Yang Durhaka Ketimbang Mentaatimu Maka Ya Allah Janganlah Kau matikan Dia Sebelum Kau Cabut Akalnya Dan Janganlah Kau Berikan Kepadanya Kasih Sayangmu Sedetik Pada Waktu Siang Saya Tidak Terjemahkan Bagian Yang Lain Terlalu Sensitif Kalau Ada Yang Tahu Bagian Yang Yang Terjemahin Karena Tidak Lama Sesudah Itu Busur Bin Artah Ini Kehilangan Akalnya Dan Selalu Dia Minta Agar Diberikan Pedang Saya Membunuh Diri Ini Berikan Pedang Dan Selalu Mengulang Orang Tentu Saya Tidak Memberikan Pedang Itu Karena Khawatir Membunuh Dirinya Akhirnya Satu saat Dikasilah Pedang Dari Kayu Dengan Pedang Kayu Itu Dia Pukuli Dirinya Sampai Mati Juga Kena Doanya Imam Ali Di Antara Sufi Pada Sufi Tapi Orang Menyebut Itu Sufi Yang Tidak Bertanggung Jawab Soalnya Dia Waktu Itu Tidak Mau Terlibat Dalam Kegiatan Kegiatan Sosial Ketika Terjadi Permusuhan Antara Orang Yang Mengikuti Saidina Ali Dan Yang Mengikuti Musuhnya Hasan Al-Basri Tidak Memihak Manapun Sampai Kata Gus Dur Dan Kawan-kawan Hasan Al-Basri Adalah Tokoh Pertama Ahlu Sunnah Wal Tanah Kebenaran Dengan Kebatilan Kita Bersikap Netral Tidak Memihak Kemanapun Lebih Baik Tidak Ikut Kemanapun Itu Kata Pandangan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Hasan Al-Basri Itu Pada Waktu Terjadi Itu Dia Tidak Memihak Saidina Ali Juga Tidak Memihak Musuh Saidina Ali Kerjanya Ibadah Aja Berzikir Saja Karena Dia Tokoh Sufi Yang Pertama Itu Sufi Yang Menghindari Dunia Satu Saat Hasan Al-Basri Yang Sufi Itu Menegur Imam Ali Pada Waktu Keduanya Berwudu Hei Ali Engkau Ini Sudah Membunuh Orang Orang Kemarin Ini Engkau Baru Saja Membunuh Orang Orang Yang Sebetulnya Kalau Mereka Berwudu Mereka Berwudu Dengan Baik Serina Ali Berkata Engkau Emang Bersedih Karena Kematian Mereka Naam Kalau Begitu Aku Berdoa Semoga Allah Manjangkan Kesedihan Kamu Dan Kata Abu Ayub As-Sijastani Setelah Itu Aku Tidak Pernah Melihat Hasan Kecuali Sedang Sedih Aja Selalu Seperti Baru Kembali Dari Kehilangan Seorang Sahabat Yang Dikasihinya Atau Dikuburkan Sahabat Yang Dikasihinya Dan Kalau Dipanya Kenapa Sedih Aja Selalu Dia Berkata Amalun Fidak Wattir Rajul Soleh Ini Karena Hasil Dari Doanya Seorang Laki-laki Yang Soleh Itu Karumat Karumat Kita Tidak Ceritakan Ibadahnya Sayyidina Ali Karumallahu Wajah Yang Menghabiskan Sebagian Besar Malamnya Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Siangnya Ia Selalu Aktif Di Dalam Kegiatan Kegiatan Sosial Jadi Pendeta Di Malam Hari Dan Kesatria Kesatria Di Waktu Siang Hari Kata Sedih Ali Imam Ali Zainal Abidin Yang Menyusun Buku Sahifah Sejadiyah Adalah Orang Yang Banyak Beribadah Banyak Bersujud Banyak Beribadah Sampai Satu Saat Pernah Imam Ali Zainal Abidin Setelah Beribadah Agak Lama Belum Mengeluh Menarik Nafas Yang Panjang Dan Kemudian Berkata Demi Allah Belum Juga Aku Bisa Menandingi Ibadah Kakek Kuali Abidin Abid Talib Jadi Dengan Ibadah Yang Sebagian Besar Ia Belum Bisa Menandingi Ibadah Imam Ali Karamallahu Wajah Dan Yang Menariknya Beliau Beribadah Dalam Situasi Yang Sangat Aktif Pada Waktu Siap Beliau Juga Mendawamkan Zikir Yang Diajarkan Rasulullah Misalnya Zikir Tasbih Az-Zahro Yang Subhanallah Walhamdulillah Walailallah Walau Akbar Yang 34 33 33 33 Karena Rasulullah Pernah Mengajarkannya Sayyidina Ali Berkata Aku Tidak Pernah Meninggalkan Zikir Itu Sebelum Aku Tidur Kecuali Pada Waktu Perang Sifdin Karena Kesibukan Perang Aku Tertidur Sebelum Membaca Zikir Itu Dan Setelah Aku Bangun Aku Kodo Zikir Yang Hilang Diambil Lagi Pikirnya Yang Hilang Sekali Lagi Saya Tidak Sempat Menceritakan Soalnya Ketika Saya Bicara Tentang Imam Ali Seluruh Emosi Saya Terlibah Bisa Tidak Selesai Ini Bicara Karena Itu Saya Ingin Mengakhiri Pembicaraan Tentang Imam Ali Jadi Kalau Ditanya Makalahnya Apa Makalahnya Ini Di Buku Ini Meraih Cinta Ilahi Saya Akan Bacakan Untuk Mengakhiri Pembicaraan Ini Setelah Itu Tanya Jawab Saya Baca Alaman 330 Ini Puisi Bukan Puisi Jaludin Rumi Ini Puisi Jaludin Rahmat Lebih Dari Seribu Tahun Yang Lalu Di Perbatasan Basrah Berhenti Sebuah Kafilah Pasukan Para Sahabat Nabi Yang Mulia Kuda Kuda Ditambatkan Pejalan Pejalan Kaki Di Istirahatkan Tapi Lihat Apa Yang Dilakukan Sang Komandan Ia Mengangkat Tangannya Berkali Kali Allahu Akbar Allahu Akbar Duduk Berdiri Ruku Dan Sujud Ia Rebahkan Pipinya Air Mata Mengalir Membasahi Pasir Yang Kering Dalam Desah Nafas Dan Isakan Kepedihan Ya Allah Pemelihara Langit Dan Yang Dinauminya Pemelihara Bumi Dan Yang Ditumbuhkannya Pemilik Arash Yang Agung Inilah Basrah Kumohonkan Kebaikan Kota Ini Lindungi Aku Sebaik Baiknya Yang Menempatkan Orang Ya Allah Mereka Berontak Kepadaku Mereka Tentang Aku Mereka Putuskan Baikat Kepadaku Ya Allah Pelihara Darah Kau Muslimin Ali Bin Abi Talib Bukan Komandan Baru Pasukan Muminin Di Badar Uhud Khaybar Dan Lain Lain Ia Tak Pernah Ragu Dalam Menyerbu Ia Tak Pernah Mundur Karar Di Setiap Pertempuran Tubuhnya Penuh Luka Sayatan Pedang Ia Tidak Pernah Menangis Ia Tegar Kekar Sebagai Haidar Sang Singa Tapi Kini Ia Menangis Ia Pandang Basrah Seakan Melihat Kota Musibah Ia Gumamkan Kata Kata Duka Tuhan Peliharalah Darah Kau Muslimin Pasukan Pembangkang Datang Dengan Gemerincing Tombak Dan Pedang Ali Berdiri Mematung Pedangnya Bergantung Ia Tidak Segera Menyebut Musuh Ali Yang Tegar Kini Ragu Dan Lesu Temui Mereka Ajak Mereka Bersatu Kembali Hindari Pertumpahan Darah Katanya Kepada Abdullah Bin Abbas Ketengah Tengah Musuh Yang Meradang Ali Meneriakan Pesan Perdamaian Ia Mengangkat Al-Quran Memandangi Pengikutnya Dan Air Mata Itu Masih Menggelegak Di Pelupuk Matanya Adakah Di antara Kalian Yang Mau Membawa Musuh Ini Ketengah Tengah Mereka Sampaikan Pesan Perdamaian Atas Nama Al-Quran Jika Pedang Memotong Tangannya Yang Satu Peganglah Al-Quran Ini Dengan Tangannya Yang Lain Jika Tangan Itu Pun Terpotong Gigit Al-Quran Itu Dengan Gigiknya Sampai Ia Terbunuh Sampaikan Pesan Perdamaian Atas Nama Al-Quran Seorang Pemuda Kufah Bangkit Menawarkan Dirinya Dengan Kepolosan Remaja Belia Hal Yang Tegar Ragu Dan Lesu Ia Mencari Yang Lebih Tua Tapi Tidak Ada Ia Serahkan Al-Quran Ketangan Yang Lembut Dan Indah Bawalah Al-Quran Ini Ketengah Tengah Mereka Sampaikan Pesan Perdamaian Atas Nama Al-Quran Katakan Jangan Tumpahkan Darah Kami Dan Darah Kalian Ia Melejit Kedepan Musuh Mengangkat Al-Quran Dengan Kedua Tangannya Atas Nama Al-Quran Perihara Darah Kami Dan Darah Kalian Di Depan Pasukan Demi Pasukan Ia Mengangkat Al-Quran Atas Nama Al-Quran Pelihara Darah Kami Dan Darah Kalian Pedang Menebas Tangan Kanannya Angkat Al-Quran Dengan Bang Katakan Tarangan Atas Nama Al-Quran Pelihara Darah Kami Dan Darah kalian. Pedang menebas tangan kirinya. Ya ambil Al-Quran dengan gigi-giginya. Matanya yang jernih masih menyorotkan pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Dagunya diangkat ke atas dan darah menyiram seluruh tubuhnya. Pedang menebas lehernya. Darah membasahi tubuhnya. Al-Quran dan tanah di bawah. Pejuang perdamaian dan ukuah terbujur bersimpah darah. Ali menggumamkan doa pilu di sampingnya. Ah, sampai juga saatnya kita harus berperang. Sejak itu abad demi abad kau muslimin cabik-cabik berpecahan. Tak jarang darah dengan sia-sia ditumpahkan. Izinkan saya bertanya dimanakah Anda berdiri? Apakah Anda duduk di situ sebagai pembante berdarah dingin? Potonglah tangan-tangan kami tebas leher-leher kami. Demi Allah sampai teriakan yang terakhir akan kami serukan pesan perdamaian walaupun dengan darah yang sudah kering. Ataukah Anda berdiri di sini seperti Ali Amiril Mu'minin? Serahkan Al-Quran ke tangan-tangan kami. Bantu topang dan perkokoh kami. Doakan kami dengan air matamu ketika tubuh-tubuh kami dikoyak-koyakan oleh saudara-saudara kami yang berbeda paham dengan kami. Siapakah dia yang berbaring di ujung malam dengan nafas yang berat dan mata yang sukar terpejam? Ia menatap jauh ke langit yang kelabu kepada gemintang yang berloba keperaduan. Angin malam membawa hatinya ke umbugu-pugu kumu. Tubuhnya gemetar mendengar jerit pilu keluh mengadu. Mestikah orang-orang lapar itu mati perlahan-lahan? Mestikah orang-orang telanjang menjadi tulang belulang? Hampir-hampir ia meloncat dengan pedang terhunus mengempaskan kepala para tiran yang berpesta di tengah tangisan. Menebas leher orang-orang kaya yang membangun istana di atas tumpukan kerangka manusia. Ia terkenang nabi yang mulia menepuk bahunya. Wahai Ali Tuhan telah menghiasmu dengan cinta setia kepada orang miskin dan orang teraniaya. Mereka senang menjadikan kamu sebagai pemimpin. Kamu juga ridho melihat mereka sebagai pengikutmu. Butir-butir air mata mengalir dari kerdipan matanya. Mengantarkan kehangatan ke wajahnya, janggutnya, dan seluruh anggota tubuhnya. Air mata kerinduan kepada Al-Mustafa yang melingkarkan serban di atas kepalanya. Man kuntu maulah, fahada aliyun maulah. Air mata kecintaan kepada Az-Zahra yang membuat Hasan Hussein menggigil kelaparan demi orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Air mata kenangan kepada Abu Zar yang mati kelaparan di tempat pengucilan karena menentang kerakusan dan kebahilan. Air mata ketulusan kepada Ammar yang dipukuli sampai pingsan karena memprotes nepotisme dan penindasan. Siapakah dia yang berbaring di ujung malam dengan nafas yang berat dengan mata yang sukar terpejam? Ia menatap jauh ke langit yang kelabu kepada bintang yang berlomba keperaduan. Ia mematung di pagut sepi yang mencekam. Musuh-musuh mengepungnya, kawan-kawan meninggalkannya. Pedangnya telah mengejutkan para penindas. Kasih sayangnya telah menentramkan para tertindas. Seorang demi seorang para kekasihnya dipanggil Tuhan. Kini ia menyendiri menanggung derita yang tidak terhenti. Makin sedikit orang yang memberbagi kesedihan dengan mereka yang diterkam ke zaliman. Makin banyak orang yang tertawarnya menginjak mereka yang bersimbah darah. Sekejap ia tertidur melihat Al-Mustafa. Ia menyapa, Ya Rasulullah telah banyak aku menderita karena perlawanan umatmu. Ya Allah berilah aku sahabat-sahabat baru yang lebih baik dari mereka. Berilah mereka sebagai penggantiku penguasa yang lebih buruk dariku. Dini hari yang pekat disobekan geletar halilintar. Gerimis pagi dan didaunan kering berjatuhan. Debu-debu sahara hingga perlahan-lahan. Burung-burung kecil mencicit melakukan kepedihan. Silhuat cahaya itu bergerak menuju masjid. Kepalanya merunduk kerumputan yang rebah menunggu duka. Kakinya yang lembut mengetuk bumi yang gemetar menghantar iba. Matanya memandang gemintang yang sembunyi mengintip nestapa. Direlung mihrab ketika ia ruku dalam Quranul Fajj. Kepala bijak itu ditebas pedang Ibnu Muljam. Darah segar mengalirkan kehangatan ke wajahnya. Kejanggutnya dan keseluruh anggota badannya. Ia tersenyum indah menggumamkan zikir Allah 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 Gerimis pagi dan didaunan berzikir Allah 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 Allah. Debu-debu sahara berzikir Allah 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 Allah. Burung-burung kecil berzikir Allah 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 Alam semesta berzikir Allah Allah Allah. Bercah darah jatuh ke bumi berzikir Allah 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 23 Ramadhan 40 Hijrah bumi kufah mendekatkan keperutnya orang yang terbaring di ujung malam. Sahid mihrab karena pedang Ibnu Muljam. Kekasih sang malam. Musuh penguasa kejam. Perintih sepi penggumam dalam kelam. Amirul mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam. Itu kita sampaikan riwayat Ali sampai beliau meninggal dunia. Saya tidak sempat menyampaikan beberapa kutipan pendek dari ajaran Imam Ali. Imam Ali itu mengumpulkan nasihat-nasihatnya kadang-kadang dalam kata-kata yang pendek yang mudah diingat. Saya akan menyebut mungkin tiga biji saja yang mudah diingat. Misalnya Sadina Ali berkata sihatul jasad min qillatil hasad itu kan pendek. Bisa dihafal. sihatul jasad min qillatil hasad sehatnya tubuh karena tidak adanya kedengkian sehatnya tubuh karena kita tidak punya kedengkian adhi'il aqila ta'ganam wa'asil jahila taslam ikutilah orang-orang yang pinter nanti kamu akan beruntung dan bantahlah orang-orang bodoh nanti kamu akan selamat. Kalimat-kalimat Imam Ali yang pendek-pendek itu sebetulnya memerlukan renungan kita yang dalam diantara nasihatnya kepada putranya al-hasad saya akan terjemahkan langsung bahasa Indonesia saja barang siapa yang sibuk memperhatikan aib dirinya dia tidak akan punya waktu untuk memperhatikan aib orang lain barang siapa yang menghunus pedang kezaliman dia akan terbunuh dengan pedang yang dihunusnya barang siapa yang menggali lobang buat saudaranya dia akan terprosok ke dalamnya barang siapa yang mengungkapkan aib orang lain Allah akan mengungkapkan aib dia barang siapa melupakan kesalahannya maka dia akan memperbesar kesalahan orang lain barang siapa yang takjub dengan pendapatnya dia akan tersesat barang siapa yang merasa cukup dengan amalnya dia akan tergelincir barang siapa yang takabur kepada sama manusia dia akan dihinakan barang siapa yang mencemo'oh manusia dia akan dikecam barang siapa yang banyak bergaul dengan para ulama dia akan dimuliakan barang siapa yang bergaul dengan orang-orang yang jahil dia akan direndahkan barang siapa yang selalu menghitung dirinya dia akan beruntung barang siapa Yang lalai akan dirinya dia akan merugi Dalam kalimat-kalimat pendek itu Sebetulnya bisa menjadi khutbah yang tersendiri Yang cukup panjang Dan saya tidak sempat menyampaikannya Silahkan Bumbu kalau ada pertanyaan Juga gugatan atau hujatan Tentang Imam Ali atau tentang tasawuf Boleh istilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya kandatanya besar pada diri saya Udah sejak lama memang Tapi baru kesempatan inilah karena Yang berhubungan dengan Ali dan keluarga Nabi Seperti kita tahu Aisah adalah Istri yang paling dicintai Nabi Selain Siti Hadijah Yang sudah meninggalkan Nabi sebelumnya Dan Ali adalah menantu Nabi Tetapi pada perang Sifin Dua orang yang mulia itu Berperang satu sama lain Terlepas dari siapa yang salah Apakah itu dari pihak Siti Aisah Atau dari pihak Imam Ali Kandatanya bagi saya adalah Apakah benar Nabi itu tidak mampu Untuk mendidik istrinya Ataupun menantunya Tidak terpengaruh oleh siapapun yang salah Tapi kenyataannya mereka berdua berperang Saya mohon keterang dari Ustadz Jalal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Nabi tidak berhasil Mendidik istrinya dan menantunya Sampai di antara mereka terjadi Perkelahian Jawaban yang sederhananya Iya ternyata dia tidak berhasil Karena peristiwa itu terjadi dalam sejarah Sekiranya peristiwa itu tidak terjadi Maka kita bisa mengatakan Udah Nabi berhasil Karena istrinya dan menantunya tidak bertengkar Malangnya peristiwa itu terjadi Dan dicatat di dalam sejarah Tapi sekali lagi Ini saya jadi Jadi ingat satu peristiwa pak Mungkin dalam hubungannya dengan Syedina Ali itu Saya pernah dipanggil oleh ulama-ulama Majelis ulama Di Jawa Barat Saya diadililah oleh para ulama Ditanya kenapa saya lebih sering berbicara tentang Syedina Ali Tapi pokoknya pertanyaan itu bisa saya jawab semua Kecuali satu pertanyaan Kenapa? Kata murid-murid yang sudah belajar kepada anda itu Tidak lagi mau belajar kepada kami lagi Katanya gitu Itu kan sebagai guru yang baik Mestinya anda mendidikan akhlak kepada mereka Untuk mencari ilmu dari yang Ya saya didikan itu Tapi buktinya katanya Ini anak-anak didikan anda itu Tidak berakhlak yang baik Itu berarti bahwa anda tidak berhasil mendidik anak-anak anda Waktu itu saya berkata Kalau keberhasilan guru itu diukur dari perilaku muridnya Dari akhlak muridnya Maka yang paling malang adalah Rasulullah SAW Karena kita ini semua adalah murid-murid Rasulullah Yang belajar ilmu dari Rasulullah Tapi ahlak kita itu tercelak Dan saya kira Kalau ada ahlak perilaku murid-murid itu yang buruk Kita tidak boleh menyalahkan gurunya Itu kasihan guru itu dari dulu Kalau ada anak-anak tawuran itu yang salah Gurunya Itu kebiasaan seperti itu biasanya dilakukan oleh orang tua yang tidak berhasil mendidik anaknya Sudah saya sekolahkan kok masih juga buruk Saya kirim ke pesantren masih juga buruk Gimana ya guru di kita Tidak ada yang benar itu Tidak ada yang benar guru itu Jadi kita memang punya kecenderungan untuk menyalahkan guru untuk suatu hal Tapi kita lihat di dalam Al-Quran Kalau itu merupakan kegagalan Rasulullah untuk mendidik istrinya Maka ternyata bukan hanya Rasulullah yang gagal mendidik istrinya itu dalam Al-Quran Nabi Nuh juga tidak berhasil mendidik anaknya kan Nabi Lut juga tidak berhasil mendidik istrinya Kalau itu kita sebut sebagai kegagalan Rasulullah dalam mendidik Tapi tidakkah kita mau melihat dari sisi yang lain Yaitu bahwa kalau kita gagal bisa berakhlak yang baik Marilah tidak kita salahkan Rasulullah Tapi salahkan diri kita Bayangkan pak Kalau misalnya itu ada murid kita ini idiot Atau slow learner Atau kecerdasannya di bawah 80 Kemudian kita kirim kepada guru Kirim kepada saya Lalu dia belajar kepada saya Mungkin 10 tahun 20 tahun Dan dia tetap idiot juga Itu saya kira Bapak tidak boleh menyalahkan saya Gimana ini katanya anda ini orang pinter Ini kok anak saya idiot terus Mestinya karena yang menentukan orang itu perilaku anak itu Bukan hanya guru saja kan Tapi banyak faktor yang lain Banyak faktor lingkungannya Orang tuanya Banyaklah faktor-faktor yang lain Karena itu kelirulah kalau kita menyalahkan Seorang guru karena perilaku muridnya yang tidak baik Apalagi guru itu adalah guru yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Tapi walau wa alam itu pak Mungkin menurut saya Rasulullah itu tidak berhasil juga sebagai guru Kalau mengukur keberhasilan itu dari perilaku murid-muridnya Dan kalau ukuran itu kita pakai Maka saya kira semua guru itu tidak ada yang berhasil Karena pasti saja ada muridnya yang tidak baik perilakunya Terutama mengenai kisah Saidina Ali dan juga peristiwa tragis di Padang Karbala Yang ini saya tanyakan adalah Pertama kenapa Allah dalam tanda kutip membiarkan para kekasihnya untuk meninggal dengan cara yang mengenaskan Kemudian yang kedua adalah Sebetulnya hikmah apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita Atas peristiwa-peristiwa itu Terima kasih Sebelum jawab itu ini buku itu yang diberikan oleh salah satu orang kualitas Mendudukan tasawuf Gusdur Wali Akhirnya tasawuf emang betul-betul duduk disini Ternyata jawabannya ini itu Gusdur itu Wali Itu jawabannya buku Bukan Bahkan dia ini adalah agen Yahudi internasional Yang akan menyesatkan bangsa Indonesia Ya gitu jawabannya Mendudukan tasawuf Kesimpulannya tasawuf itu adalah ajaran yang sesat Memberikan nasihat saya Saya akan baca ini ya yang berkaitan dengan ibu-ibu ini Kalau memang seorang dari Bandung yang tadinya menghujat-hujat hadisai itu hujatannya dimaksudkan untuk memurnikan Islam Maka seharusnya dia justru sama sekali tidak mengadakan pengkajian tasawuf Dalam arti menyebarkan tasawuf di Jakarta atau dimanapun Karena dengan menyebarkan tasawuf kepada orang-orang Ataupun ibu-ibu pejabat yang sangat awam agama itu Bukannya mengembalikan Islam kepada yang benar Namun mencampur adukan hal-hal di luar ajaran Islam kepada Islam Sungguh ironis tindakan orang semacam ini Masyarakat yang awam agama tentu akan terseret Apalagi penyebar itu seorang ahli komunikasi Maka apa yang disampaikannya walaupun sebenarnya limbah Namun bisa dianggap sebagai emas Dengan kenyataan ini umat Islam hendaknya hati-hati dan waspada Kalau ada orang atau lembaga mengadakan kajian-kajian Islam Hendaknya dilihat benarkah kajiannya itu berlandaskan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih Kalau tidak lebih baik ditinggalkan Lebih abdul mencari kajian yang berlandaskan Al-Quran dan hadis sahih Gitu katanya Sebagai bukti ada orang dari Bandung Kurung Jalaluddin Rahmat Yang berlandan seterusnya Karena kalau kita baca jadi kita membicarakan orang ini Bicarakan Jalaluddin Rahmat tapi karena dihadapannya kita tidak berdosa Balik lagi pak Mengapa Allah itu membiarkan peristiwa-peristiwa yang mengenaskan itu terjadi Dan sebetulnya pak sepanjang sejarah Tuhan itu seringkali tidak melindungi para kekasihnya Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Bani Israel itu Bani Israel itu banyak sekali membunuh para nabi Nabi Zakaria saja katanya itu dibunuh digergaji Dari atas itu Itu Nabi Zakaria yang disebut di dalam Al-Quran itu Jadi tradisi membunuh para penyebar kebenaran itu Sudah berlangsung sepanjang sejarah Peristiwa darah yang pertama kali ditumpahkan adalah darah habil kan Oleh kabil dan habil adalah seorang anak Nabi Adam yang salih Kok malah dia yang tidak dilindungi Malah dia yang terbunuh Malah yang membunuhnya yang ini selamat Pertanyaan itu pak Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang salih itu dizalini Itu pak bukan akan kita tanyakan ketika kita membaca cerita Karbela atau cerita para nabi Bahkan sekarang pun Kita akan selalu menemukan Orang-orang yang salih yang para kekasih Tuhan itu Dizalini oleh orang-orang yang salah Yang dibenci Tuhan Mengapa Tuhan membiarkan itu semua Jawaban yang sederhananya gampang Itu karena sudah jadi rencana Tuhan kok Tapi itu tidak menyelesaikan apa-apa Taruh semuanya sudah takdir Tuhan Pertanyaan bapak yang berikutnya Pelajaran apa yang bisa kita petik sebetulnya dari peristiwa-peristiwa yang seperti itu Pelajaran yang pertama ialah Bahwa makin tinggi iman kita Makin besar ujian-ujian yang kita hadapi Rasulullah SAW bersabda Yang paling besar sekali ujiannya dalam hidup ini adalah para nabi Sesudah itu orang-orang yang menyerupai para nabi Mereka akan dapat ujian-ujian yang berat Yang kedua Bahwa di dalam Islam Kebenaran tidak diukur dengan kemenangan dalam pertempuran Jadi bukan might is right Jadi kalau orang itu berkuasa Pastilah orang itu benar Kemenangan dalam peperangan tidak jadi ukuran kebenaran Yang ketiga juga Mayoritas tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran Al-Quran malah mengatakan Jika kamu ikuti mayoritas penduduk bumi ini Kamu akan sesat di jalan Allah Mayoritas itulah kan biasanya yang menang Itu pelajaran yang berikutnya Dan yang terakhir Itu ada pertanyaan yang lebih mendasar lagi itu Dari para orang-orang salih Bahkan dari nabi SAW Itu diajarkan beberapa doa Untuk melindungi diri Supaya tidak Mendapat penganiayaan Doa-doa yang dahsat-dahsat itu yang kita sebut hiris Bagaimana supaya menangkal racun Itu ada doa-doanya Dan doa itu dari para imam Ada kawan saya yang bertanya Para imam itu mengajarkan doa-doa ini kepada kita Tapi para imam itu sendiri terbunuh Ada yang kena racun Ada yang dianiaya di dalam pertempuran Imam-imam sendiri juga kena Gitu Nah itu saya pernah bingung juga jawab pertanyaan itu Tapi entah gimana waktu itu keluar juga jawaban Saya sekarang ini merencanakan Setelah selesai pengajian selalu Sebetulnya Bapak dan Ibu-Ibu seringkali saya menjawab dalam pengajian itu Jawaban yang tidak saya duga sebelumnya Dan itu saya lalu mikir Eh, agak benar juga di jawaban saya Mestinya saya tulis lagi itu Supaya tidak lupa Waktu itu sama orang itu juga saya menjawab begini Orang itu kalau sudah sampai tingkat kerohaniannya sangat tinggi Dia bisa merundingkan jenis kematian yang dia kehendaki Dia bisa malah mempanjangkan lagi usianya Dia bisa Kata dokter Muhammad Iqbal itu Kembangkanlah dirimu sedemikian rupa Sehingga ketika Tuhan mau menentukan takdir untukmu Tuhan merunding dulu dengan kamu Gitu katanya Nah, dan orang-orang sudah dekat dengan Allah itu Sudah bisa merundingkan takdirnya Dan menurut mereka Tidak ada kematian yang lebih mulia Selain kematian terbunuh di jalan Allah Di atas semua keutamaan itu Kata Nabi ada keutamaan lagi Kecuali orang yang mati syahid Tidak ada kematian yang lebih besar dari kematian karena syahid Saidina Ali itu misalnya kan terbunuh juga ini Saidina Ali itu sebelum masuk masjid pada waktu subuh itu Itu ada ucapan Saidina Ali ya Waktu berangkat itu Yang sampai sekarang mengesankan saya Tapi ajaibnya tidak bisa mengubah perilaku saya Saidina Ali itu waktu itu sebelum subuh berangkat menuju masjid Itu Jodh Jordak melukiskannya dalam Sautulada Latil Insaniyah Jodh Jordak itu orang Kristen Tapi dia sangat mengagumi Imam Ali Dan dia menulis riwayat Imam Ali dengan sangat puitis Menurut saya sangat indah Dia menulis bukunya Sautulada Latil Insaniyah Suara Keadilan Ada terjemahan Indonesia Itu ketika berangkat Imam Ali waktu menjelang subuh itu Itu katanya bebek-bebek mengikutinya Berkuit-kuit gitu Mengantarkan dia karena tahu bahwa bebek itu akan kehilangan seorang pemimpin yang adil Begitu Imam Ali masuk masjid Dan sebelumnya kata Imam Ali itu berulang-ulang tidak tidur semalam-malaman itu Menjelang itu seperti gelisah Saidina Ali Tahu bahwa Saidina itu sebentar lagi akan dipanggil Allah SWT Sehingga ketika Zainab kita bertanya kepada Imam Ali apa yang merisaukan beliau Lalu Imam Ali berkata meriwayatkan dulu Rasulullah SAW bersabda Hei Ali nanti ada seorang pasik yang akan membasahi jambutmu dengan darahmu Dan hari ini sebentar lagi orang pasik itu akan membasahi jambutku dengan darahku Jadi sudah tahu itu yang mau balik Dan kemudian begitu masuk ke masjid Dia temukan Abdul Rahman bin Muljam sedang berbaring Tidur menelungkup karena dia menyembunyikan pedangnya Sini Saidina Ali memungkinkan Jangan tidur menelungkup itu tidak baik bagi kamu Dan aku melihat kamu menyembunyikan niat jahat di dalam hatimu Itu Saidina Ali lihat itu Kemudian Saidina Ali sholat subuh ketika beliau ruku Abdul Rahman itu memang mengeluarkan pedangnya Dan memukul Saidina Ali dari belakang Lalu kita bertanya Kenapa Saidina Ali kan Kalau sudah tahu begitu tidak baca hiriz-hiriz itu Tidak baca doa-doa itu Kalaupun kena juga dia terpental lagi ya Yang belajar al-hikmah saja disini di Jakarta Bisa orang mukul terpental Apalagi nih Saidina Ali yang Waman indahu ilmul kitab Yang seluruh ilmu kitab Jawabannya karena Saidina Ali memang memilih kematian itu Itu kematian yang paling mulia Di antara doa Ramadan yang diajarkan oleh Imam Ali Bunyinya Ya Allah matikanlah aku dalam keadaan terbunuh di jalan Allah Itu doa itu Mohon mati itu dalam keadaan terbunuh di jalan Allah Nah kita mungkin tidak Mungkin doa itu dilewat saja di bulan Ramadan itu Janganlah mati itu jangan dalam keadaan terbunuh Biasa-biasa saja deh Mungkin kalau kita kekasih Allah Ya akhirnya kita mati biasa-biasa juga Sesuai dengan pilihan kita Saya kira itu Pak Beliau itu memang menunggu betul Kapan beliau itu terbunuh Sampai sudah dekat itu waktunya Beliau gelisah betul Seakan-akan ingin segera Gelisahnya bukan karena takut Beliau akan terbunuh Gelisahnya itu ingin segera Sedang rukuk Mungkin sedang baca doa juga Kukul dari belakang Dan Saidina Ali sempat hidup Tiga hari setelah itu Ketangkap itu pembunuhnya Pembunuhnya diikat dengan ikatan yang keras Begitu Saidina Ali melihat itu Longgarkan ikatan dia Dan kalau kamu membunuh dia Jangan bunuh keluarganya Jangan rampas hartanya Jangan aniaya karib kerabatnya Berilah dia makanan yang baik Itu kepada musuhnya Dan sebetulnya dari Saidina Ali sendiri Saidina Ali sudah memaafkannya Tapi karena hukum harus ditegakkan kan Maka orang itu dibunuh juga Saya akan memberikan contoh Doa-doa Imam Ali Yang menunjukkan bahwa Doa-doa Imam Ali itu adalah Doa-doa sufi Karena salah satu ciri doa sufi Ialah Dalam doa itu Tidak ada permintaan-permintaan Tidak ada kata-kata perintah Tidak ada sejumlah instruksi Instruksi pendek Yang kita sebut briefing Doa orang awam Itu briefing kepada Tuhan Doa orang-orang sufi Doa para waliullah Adalah ungkapan kerinduan dia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa itu tidak lagi disebut doa Buat para waliullah Tapi munajat Artinya rintihan Rintihan suci Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Doa Imam Ali yang panjang Itu yang doa kumail Itu yang setiap malam Jumat kita baca Di Malaysia doa itu disebut Tidak doa kumail Tapi doa Imam Ali Dalam cetakan Malaysia Sekarang saya ingin bacakan Sebagian dari doa Imam Ali itu Saya ambil dari doa kumail Sebagian saja Ya Allah Junjunganku Pemeliharaku Apakah engkau akan menyiksaku Dengan apimu Setelah aku mengesakkanmu Setelah hatiku tenggelam Dalam ma'rifatmu Setelah lidahku bergetar Menyebut namamu Setelah jantungku terikat Dengan cintamu Setelah segala ketulusan Pengakuanku Dan permohonanku Seraya tunduk Bersimpuh pada rububiahmu Tidak ya Allah Engkau terlalu mulia Untuk mencapakan orang Yang kau ayomi Atau menjauhkan orang Yang kau dekatkan Atau menyisihkan orang Yang kau naungi Atau menjatuhkan Pada bencana Orang yang kau cukupi Dan kau sayangi Aduh hei diriku Junjunganku Tuhanku Pelindungku Apatah engkau akan Melemparkan ke neraka Wajah-wajah yang tunduk Rebah karena kebesaranmu Lidah-lidah yang dengan Tulus mengucapkan Keesaanmu Dan dengan pujian Mensyukuri nekmatmu Kalbu-kalbu yang dengan Sepenuh hati Mengakui uluhiyahmu Hati nurani yang dipenuhi Ilmu tentangmu Sehingga bergetar Ketakutan Tubuh-tubuh yang telah Biasa tunduk Untuk mengabdikmu Dan dengan merendah Memohon ampunanmu Wahai pemberi karunia Wahai pemelihara Engkau mengetahui Kelemahanku Dalam menanggung sedikit Dari bencana Dan siksa dunia Serta kejelekan Yang menimpa pengkuninya Padahal semua Bencana dan kejelekan Itu singkat Masanya Sebentar lalunya Dan pendek usianya Maka apakah mungkin Aku sanggup Menanggung bencana akhirat Dan kejelekan Hari-hari akhir yang besar Bencana yang panjang Masanya Dan kekal Menetapnya Serta tidak diringankan Bagi orang yang menanggungnya Sebab semuanya Tidak terjadi Kecuali karena murkamu Karena balasan Dan amarahmu Inilah yang Bumi dan langit pun Tak sanggup memikulnya Bagaimana mungkin Aku menanggungnya Padahal aku hambakmu Yang lemah Rendah Hina Malang Dan papa Ya ilahi Tuhanku Junjunganku Pelindungku Urusan apalagi Kiranya yang akan Aku adukan padamu Mestikah aku menangis Menjerit Karena kepedihan Dan beratnya siksaan Atau karena Lamaknya cobaan Ya Allah Sekiranya Engkau siksa aku Beserta musuh-musuhmu Dan kau himpunkan aku Bersama penerima Bencana-mu Dan kau cerekan aku Daripada kekasih Dan kecintaanmu Seandainya aku Ya ilahi Junjunganku Pelindungku Tuhanku Sekiranya aku dapat Bersabar Menanggung siksa-mu Mana mungkin Aku mampu bersabar Berpisah darimu Dan seandainya Aku dapat bersabar Menahan panas api-mu Mana mungkin Aku bersabar Tidak melihat Kemuliaanmu Mana mungkin Aku tinggal di neraka Padahal harapanku Hanya maafmu Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Soll على Alhamdulillah 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 Ampuni segala dosaku Dengan kemuliaan Muhammad Dan keluarga Muhammad Ya Ghaffar Ya Ghaffar Ya Ghaffar Dengan rahmatmu Wahai yang makasih Dari segala yang Alhamdulillah 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 Alhamdulillah